Ini kami memulai rangkaian kegiatan kami, berikanlah keselamatan bagi kami. Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar membuka lomba bidar mini dalam rangka memberiahkan hari ulang tahun Kabupaten Ogan Ilir yang ke-20 atau dua dekade Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar. Didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ogan Ilir, Siti Hodija Mikailia Horiunisa, Wakil Bupati Ardhani, dan Sekretaris Daerah Moksin Abdullah. Ketua Panitia Pelaksana Bustanul Arifin dalam sambutan mengatakan bahwa peraksanaan lomba bidar ini dalam rangkaian memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Ogan Ilir yang ke-20 tahun atau selama dua dekade. Lomba bidar mini ini diikuti oleh 50 peserta yang pendaftarannya gratis, tidak dipungut biaya. Sedangkan pemenang juara pertama akan mendapatkan tropi bergilir dari Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar dan uang tunai sebesar 20 juta rupiah. Bidar mini dalam rangka hut Ogan Ilir ke-20 sesuai arahan petunjuk Pak Bupati yang meminta kita untuk melaksanakan lomba bidar dalam rangka memeriahkan hut dan juga menghibur masyarakat Ogan Ilir sekaligus melanjutkan lesari bidar mini sebagai salah satu tarifan lokal di Ogan Ilir. Itu yang pertama. Kemudian melalui berupa uang pembinaan untuk para pemenang 1, 2, 3, dan 4 total hadiah senilai 20 juta rupiah. Sementara itu Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar dalam sambutannya mengatakan lomba bidar ini sengaja digelar dalam rangkaian memeriahkan hari ulang tahun Ogan Ilir yang ke-20. Selain itu lomba bidar ini melestarikan budaya kearifan lokal Kabupaten Ogan Ilir dan tidak kalah pentingnya. Dengan lomba bidar ini banyak masyarakat Ogan Ilir yang menggelar usaha dagangannya, UMKM, sehingga adanya perekonomian masyarakat. Kedepatnya lomba bidar ini akan lebih meriah lagi dan lomba bidar ini diharapkan dapat menjadi ikon Kabupaten Ogan Ilir dengan kearifan lokal lomba bidar. Dalam kesempatan ini Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar sempat melakukan pertandingan ekshibisien lomba perahu bidar mini melawan wakil Bupati Ogan Ilir Ardhani. Selain itu luar biasa, Ibu Tika Pana Semangannya. Sampaikan kalau bisa event ini menjadi event tahunan setiap hut Kabupaten Ogan Ilir lebih semarak lagi agar menjadi ikon. Jadi kalau mau menonton bidar mini bisa dilihat, disaksikan di komplek perkantoran Tanya Senai. Ahmad Romawi, Paltv.